Apa kabar teman-teman semua? Domba merupakan sub-family Caprin dari keluarga Bofide. Nama lain dari domba adalah ofis. Domba pada umumnya dipelihara untuk diambil dagingnya, bulunya, maupun susunya. Mereka hidup berkelompok untuk menghindari predator di habitat aslinya. Dalam sebuah kelompok, domba biasanya terdiri dari domba jantan, domba betina, dan anak domba. Usia seekor domba dapat diperkirakan melalui jumlah gigi seri. Gigi depan, permanen. Dan, domba hanya memiliki gigi depan di bagian rahang bawah mulutnya. Berikut ini ada 8 jenis domba yang ada di dunia dan Indonesia. Bighorn Spesies domba yang satu ini merupakan domba asli dari Amerika bagian utara. Dinamakan begitu karena tanduk mereka yang besar dan panjang. Sepasang tanduknya bisa memiliki berat di atas 14 kg, panjang rata-rata lebih dari 1 meter yang diukur di sepanjang lengkungan luar. Jantan dari subspesies ini memiliki panjang hampir 2 meter dan berat hingga 140 kg. Meskipun rata-rata adalah 95 kg, bobot betina bisa mencapai 70 kg. Domba jenis ini sangat pandai memanjat bebatuan bukit. Bighorn lebih suka medan terbuka di dekat tempat perlindungan berbatu tempat mereka dapat melarikan diri ketika mereka melihat pemangsa. Bighorn hidup berkelompok bermigrasi musiman menempuh 1 hingga 32 km, ke area yang lebih tinggi di musim semi dan musim panas. Pada akhir musim gugur mereka turun dari tumpukan salju tebal ke ketinggian yang lebih rendah. Navajo Churros memiliki bulu berkilau yang terdiri dari lapisan luar yang kuat dan lapisan bawah lembut yang rendah lanolin, sehingga lebih mudah untuk dicuci, digaruk, diputar, dan ditenun. Daging dari jenis serbaguna ini lezat dan ternyata tidak berlemak. Domba jenis ini dibawa dari Sepanyol ke Amerika, kemudian dikembang biakan dan kawin silang. Domba ini dimanfaatkan daging dan bulunya sebagai benang wolk, bobot. Jantan domba ini bisa mencapai 80 kg untuk yang betina bisa mencapai 55 kg. Domba Dorper Domba Dorper yang berasal dari Afrika Selatan merupakan salah satu jenis domba pedaging yang memiliki pertumbuhan sangat cepat. Domba ini merupakan hasil perkawinan silang antara domba Dorper dan domba Blackhead Persian. Nama domba tersebut diambil dari kata Dor dari Dorset, domba Dorset, dan Per dari Persia. Domba Persia Beberapa ciri domba Dorper sebagai berikut, ada yang berkepala hitam dan putih, tidak bertanduk, badan panjang, bulat, dan berisi. Domba pejantan mampu mencapai bobot antara 110 hingga 130 kg. Domba betina dapat mencapai bobot hidup antara 80 sampai dengan 110 kg. Memiliki bulu dan rambut wall tipis dan pendek, kemampuan adaptasi tinggi, berdaya tahan tubuh kuat, tingkat reproduksi dan pertumbuhan tinggi, mampu mengasuh anak mereka dengan baik. Domba Teksel Teksel adalah jenis domba yang sangat berotot dan menghasilkan daging tanpa lemak. Oleh sebab itu, di Belanda domba teksel dikembang biarkan menjadi domba khusus pedaging dengan kualitas daging yang luar biasa. Selain di negara asalnya Belanda, tepatnya dari Pulau Teksel, domba teksel juga populer sebagai domba pedaging tanpa lemak di negara Australia, Eropa, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Uruguay. Di Indonesia, domba teksel merupakan domba jenis unggul penghasil daging dan wool dengan kualitas yang cukup baik. Daerah yang berpotensi menghasilkan domba kualitas bagus yaitu di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo memungkinkan domba teksel berkembang dengan hasil yang sangat baik. Dengan pertumbuhan yang relatif cepat dan bobot jantan dewasa bisa mencapai 90 sampai dengan 100 kg, betina dewasa bisa mencapai 50 sampai dengan 70 kg. Dengan pencapaian bobot tersebut maka domba teksel banyak dikembang biakan oleh para peternak lokal maupun mancanegara. Domba Domestik Jenis domba domestik kebanyakan dipelihara sebagai binatang ternak. Nama lain dari domba domestik adalah ofis aries. Domba ini merupakan spesies domba terbanyak di dunia. Nenek moyang mereka merupakan spesies mauflon dari Eropa dan Asia. Mereka diternak untuk diambil bulunya sebagai bahan baku benang wool. Dagingnya juga banyak diminati terutama daging anak domba dan domba remaja. Susu domba jenis ini juga banyak diminati karena dipercaya penuh nutrisi melebihi susu sapi. Bobot hidup domba jenis ini untuk jantan sekitar 45 kg sampai dengan 160 kg, dan betina 45 kg hingga 100 kg. Domba salju Domba salju dikenal juga dengan sebutan domba Siberian karena habitat aslinya di daerah pegunungan timur laut Siberia. Termasuk domba liar dalam subfamili Caprin, famili Bofide, Ordoartiodactila, yang tersebar di seluruh wilayah pegunungan Siberia Timur dan berkerabat dekat dengan spesies Big Horn Amerika Utara. Domba salju bermigrasi musiman sejauh 80 hingga 120 km ke musim dingin di lereng pegunungan selatan atau timur. Domba salju memakan lumut, rumput, sej, semak belukar. Predator utama mereka adalah serigala. Tanduk jantan jauh lebih besar dan mirip dengan tanduk domba Big Horn. Berat badan domba jantan mencapai sekitar 150 kg tinggi mencapai 1 meter. Domba Garut Domba Garut adalah hasil persilangan domba Kaapstad dari Afrika Selatan, dan domba Merino dari Australia. Domba Merino dibawa oleh pengusaha T asal Belanda KF Hole, sedangkan domba Kaapstad didatangkan para pedagang Arab ke Tanah Jawa sekitar abad ke-19. Setelah dikembangbiakan oleh para peternak, dari kedua jenis domba tersebut menghasilkan jenis domba yang saat ini dikenal sebagai domba Garut. Sesuai asal daerah domba tersebut dikembangbiakan pertama kali, tak berselang lama domba Garut pun tersebar di kalangan penghobi. Domba Garut jantan dapat memiliki berat sekitar 60 sampai dengan 80 kg, bahkan ada yang mencapai lebih dari 100 kg, sedangkan domba Garut betina memiliki berat antara 30 sampai dengan 50 kg. Populasi domba Garut terbesar di Indonesia tentunya ada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan lokasi daerah penyebaran antara lain, Garut, Majalengka, Kuningan, Cianjur, Sukabumi, Tasik Malaya, Bandung, Sumedang, Indramayu, dan Purwakarta. Domba Garut memiliki beberapa ciri yaitu sebagai berikut, Daun telinga relatif kecil dan kokoh, bentuk ukuran telinga, 4 hingga 8 cm. Berbulu lebih panjang dengan warna bulu beragam, putih, hitam dan coklat atau warna campuran. Domba betina tidak bertanduk, walaupun bertanduk ukurannya kecil sedangkan domba jantan bertanduk besar, kokoh, kuat, dan melingkar. Kepala pendek, dahi sedikit lebar, bentuk kepala cembung, ekor berbentuk segitiga terbalik dengan timbunan lemak pada pangkal ekor dan mengecil pada bagian bawah. Berbadan besar, lebar serta kuat. Argali Argali merupakan jenis domba liar gunung yang banyak hidup di dataran tinggi, Seperti Himalaya, Tibet, dan Altai, Argali hampir mirip dengan domba tanduk besar dari kawasan Amerika Utara. Tinggi Argali mencapai 85 hingga 135 cm dengan panjang sekitar 136 sampai 200 cm, dengan bobot badan sekitar 50 sampai dengan 180 kg untuk yang jantan. Betinanya biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil terutama berat badannya. Berat betina mencapai 43,2 hingga 100 kg. Pejantan memiliki berat hingga 2 kali lipatnya. Mereka memiliki ekor yang pendek bahkan termasuk yang terpendek di dalam keluarga kambing dan domba. Panjang ekor mereka hanya sekitar 10 sampai 17 cm saja. Domba menyimpan berbagai manfaat bagi manusia, mulai dari daging, bulu dan kulit, bahkan hingga kotorannya. Tak heran bila banyak orang yang membudidayakan hewan berkaki 4 yang satu ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Bila teman-teman tertarik dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!